Intro Seberapa hebat ilmu orang Bata? Ya teman, mistik Batak adalah mistis yang sungguh sulit diungkapkan dan misterius Dapat terbukti ketika Profesor Sorimangaraja Sitanggang menjadi ketua paranormal sedunia Dinobatkan tahun 2006 di Jerman Dimana fudu sekalipun dapat ditaklukannya teman Dan mereka menjadi muridnya Jika kita ingin membahas mistik Batak Maka kita harus berbicara tentang keterlibatan leluhur dalam wujud roh Di tengah-tengah kehidupan bangsa Batak sekarang Misalkan saja teman, Sorimangaraja yang bisa menjalin komunikasi dengan 25 roh nenek moyang Batak Nah teman, beri hal ilmu supranatural atau hadatuwon dalam pustaha laklat Bisa kita kelompokkan Pangulubalang, tunggal panaluan, pamunutanduk, pamodilan atau tembak, gadam, pagar, sarang tima, simborok, songon, piluk-piluk, tambatua, dorma, paranggiron, porsili, ambangan, pamapai ulu-ulu Ramalan perbintangan Ramalan perbintangan Ramalan memakai binatang Ajinangkapiring, manugantung, ajipayung, porbuhitan, gorak-gorahan, sibarobat, dan lain-lain Ramalan rambu siporhas Panambuhi, permunian, partimusam, hariarama sundung di langit, parsopowan, tondung, rasihan, dan lain-lain Lebih lanjut teman Banyak kita temukan ilmu untuk menyerang musuh dan santet Bisa dalam bentuk racun ataupun ilmu lainnya Contohnya saja, Pangulu Balang Yaitu, yang dijadikan hulu balang sang datu atau dukun Untuk menghancurkan musuh dan makhluk gaib lainnya Seorang anak kecil diculik, lalu diasu oleh si datu Segala maunya dituruti asal bisa patuh Pada saat yang ditentukan teman Kemudian si anak dikorbankan Dengan cara dimasukkan ke dalam mulutnya berupa cairan timah yang mendidih Kemudian mayatnya dipotong-potong dan dicampur dengan beberapa ramuan yang dibiarkan membusuk Air fermentasi yang keluar dari mayat anak tadi Disimpan di dalam cawan Lalu sisanya dibakar untuk mendapatkan abunya teman Untuk memanggil si anak yang sudah dikorbankan tadi Disiapkanlah patung Patung inilah yang disebut Pangulu Balang Patung ini berfungsi untuk menolak balang Sedangkan datu bisa memanfaatkannya untuk disuruh menyerang musuh berupa santet Tunggal Pananuan Ya berupa tongkat sakti yang dimiliki datu-datu Batak Diakini bahwa tongkat ini hidup dan bisa disuruh Pamunu atau pembunuh tanduk Ya ilmu ini berfungsi untuk menetralkan ilmu kiriman lawan teman Bisa juga digunakan untuk menyerang musuh Ini berupa tanduk Pamodilan atau tembak Adalah ilmu yang digunakan untuk menembak musuh Baik dengan menggunakan senjata atau bodil Maupun dengan syarat atau tabas-tabas atau mantra Tanpa menggunakan senjata Gadang Ini adalah ilmu racun Sehingga kulit musuh akan seperti penderita kusta Pager Atau penolak balang Okultisme Batak ini dibuat dari berbagai bahan dengan waktu dan cara pembuatan yang cukup lama Yaitu mengikuti proses ritual Biasanya menggunakan ayam teman Lalu bahan dibawa ke tempat yang dianggap keramat Atau sombaon Atau sinumba Dibutuhkan waktu berminggu-minggu Untuk membuat ramuan pagar ini Ramuan ditumbuh halus seperti pasta Atau bubuk yang disimpan dalam naga amor sarang Atau tanduk kerbau yang berukir Ini contoh tabas atau mantra yang digunakan Penggunaan penolak bala ini biasanya diberikan pada pasien perorangan Atau kolektif Pagar panganon Atau ilmu tolak bala berupa makanan yang wajib dimakan pasien Pagar sihuntion Dijunjung atau digantung oleh perempuan hamil Pagar nih halang ulu modong Digantung di dekat tempat tidur orang yang sakit Pagar sadabaga Tolak bala sekeluarga Pagar sadah huta Ruatan kampung Ajimat Dulu orang Batak akan lebih pede jika pakai jimat Kontribusi Aceh Melayu Sumatera Timur dan Minangkabau Sangat besar terhadap keberadaan jimat orang Batak Simboru adalah ajimat asli Batak yang terbuat dari timah hitam teman Selain itu, kita temukan juga ajimat dari gigi binatang Seperti harimau, beruang, ada juga jimat agar tidak mampan peluru Yang biasa terbuat dari tulang kerbau yang dirajahi Ajimat ini disebut sarang bodil atau sarang timah Songon, pohung, miluk-piluk adalah sejenis patung atau gana-gana yang diletakkan di ladang untuk melindungi dari pencuri Surung pangungpung majari-jari Misitako sinwaku onon Surung bunuh Ini adalah mantra tabas pohung Agar pencuri menjadi lumpuh jari-jarinya bahkan mati Tukot tunggal panaluan dan pinggan yang biasa dipergunakan lelur batak untuk wadah makan adat Atau kepentingan hadat tuon, memang banyak yang sudah beralih tangan ke pihak luar kan itu saja Pustaha Laklak juga banyak beralih tangan kepemilikannya Sejarah tujuh dukun penantang Tuan Jonggi Berakhir dalam Gucci Sibyangsa Iya teman, tersebutlah seorang datu yang cukup sakti dari Tolping Pulau Samosir Dia anak dari Silalahi Raja bernama Tuan Jonggi di Pasir Silalahi Kabar kesaktiannya yang terdengar ke penjuru wilayah membuat datu-datu dari seberang Danau Toba terpancing menandingi kesaktiannya Sebagai konsekuensinya, siapa yang kalah tentunya diberikan kepada pemenang pertandingan Tujuh datu penantangnya berhasil diatak luka dan tujuh manusia ini pun Lalu diambil cairan atau saripati tubuhnya Disimpan ke dalam Hazo atau Gucci dinamai sebagai Sibyaksa atau Lazim Dialetika penyebutan Sibyangsa Diceritakan teman Pada masanya, tersiarlah kabar seorang dukun yang sakti bernama Tuan Jonggi Di Pasir Silalahi dari Pulau Samosir Tepatnya sebuah pulau anak Pulau Samosir Yakni Pulau Tolping Dan secara administrasi berada di kecamatan Simanindo Datu Tuan Jonggi di Pasir merupakan anak dari Silalahi Raja Sebelumnya, Silalahi Sabungan berangkat dari Balige menaiki Solo Bolon bersama si Raja Oloan Awalnya mereka pergi karena sakit hati teman Pada satu perhelatan gondang tujuh hari tujuh malam lamanya Namun mereka dilupakan dan dibiarkan mengembala tidak dilibatkan orang tuanya Keduanya pun Hizrah dan tiba di Sibisa Si Raja Oloan meminta kepada abangnya Silalahi Sabungan agar melanjutkan perjalanan Kalau di sini kita tinggal, masih akan terlihat juga nanti asap rapur kita dari Balige Lalu mereka melanjutkan perjalanan menyeberang ke Samosir dan tiba di Tuktu Namun diakini masih terlalu dekat ke Balige dan lagu Boti Sehingga dilanjutkanlah perjalanan ke Tolping Sedangkan adiknya si Raja Oloan melanjutkan perjalanan ke Pangururan Dan tinggal di sana Silalahi Sabungan pun selalu mengunjungi adiknya ke Pangururan Sambil berkunjung ke Pangururan, Silalahi Sabungan pun meminang Borusim Bolot Dan lahirlah anaknya Silalahi Raja Yang menjadi penguasa Tolping dan menjadi datu Tuan Jonggi di Pasir Anak Silalahi Raja sendiri ada tiga teman Yakni Tolping, Bursok, dan si Raja Bunga-bunga Mendengar kabar kesaktian Tuan Jonggi di Pasir Orang-orang pintar atau dukun dari seberang pulau Samosir Tertantang untuk menguji kekuatannya Adu ilmu pun dimulai Dan suatu janji pun disepakati Bagi pemenang maupun yang kalah dalam pertandingan Nah teman, ada tujuh dukun penantang Yang berhasil ditaklukan datu Tuan Jonggi di Pasir Silalahi Satu diantara tujuh datu tersebut masih lajang Sedangkan enam diantara dukun yang ditaklukkan Tuan Jonggi di Pasir Sudah berumah tangga dan berketurunan Sang penantang yang takluk dengan datu Tuan Jonggi di Pasir Sebagai konsekuensinya harus memberikan anak perempuannya Berbeda dengan dukun yang ketujuh teman Sebagai gantinya tidak bisa menggantikan orang lain sebagai taruhannya Selain dirinya sendiri Dan ketika pertempuran dilakukan Sang penantang yang ketujuh pun takluk Lalu ia pun dimasukkan ke dalam belanga besi Dan minyak tubuhnya diambil Dan disimpan dalam buci Dan terjadilah si biaksa Ketika itu teman Ada tiga dukun yang sekaligus datang dari Simalungun Ada Klen Purba dan Guru Tepal Bermargamani dari perkampungan Reva Yang lokasinya bersejajar dengan Tolping Kekalahan ketiganya pun tersiar keseberang danau Penantang berikutnya pun datang hadir Sementara itu teman Ada generasi berikutnya Ada keluarga perempuan dari turunan Tuan Jonggi di Pasir Menikah dengan Margamanik dari Reva Dari riwayat tersebut teman Sehingga terjadi ketidakserasian pernikahan Antara Margamanik di Reva Dengan silalahi di Tolping Lebih lanjut teman Namburu silalahi yang meninggal di Repal Sebagai pertanda makamnya Tumbulah sebatang pohon jior Atau kayu edenmik toba Yang menjadi tanda di pemakamannya Kayu jior tersebut tumbuh kokoh menantang angin Yang berhembus dari arah tau silalahi Namun teman Daun dan ranting pohon jior itu selalu Mengarah ke pulau Tolping Dalam praktik-praktik ritual di pulau Tolping Sendiri hingga saat ini Mereka pun tetap menyebut nama-namburu mereka Yang berbeda di Reva Penyebutan nama itu mendudukkan posisi anak perempuan Dalam sistem adatnya Nah teman Penggunaan si biangsa ini Setelah disimpan di dalam guci Pemampatannya tergantung kepada Datu Tuan Jonggi di pasir Bisa menjadi oban Dan bisa membuat perbukitan runtuh seketika Hanya dengan percikan airnya Sampai sekarang teman Si biangsa masih tersimpan bagus dalam guci Diletakkan dalam gua pulau Tolping Dan tidak ada orang yang diperkenankan Masuk ke sana Lebih lanjut teman Di pulau Tolping Di bagian tingkat tertinggi Terdapat makam Datu Tuan Jonggi di pasir silalahi Makam tersebut masih terbuat dari batu Makam batu itu diletakkan di atas Bangunan semen persegi 4 Lalu tertulis Tugu peringatan punangka Niopu Tuan Jonggi di pasir Ada juga pahatan batu lain teman Menyerupai lesung Namun tidak rampung Termasuk batu seukuran 2x2 meter persegi Tidak dilanjutkan lagi pemahatannya Sedangkan di arah timur pulau Tolping Dibangun altar persembayangan 3 mangkuk cawan berisi jeruk purut ada di sana Dan letaknya lebih dekat Ke permukaan air Danau Toba Dan biasanya itu digunakan Menurut peruntukan Dan dimiliki moyang marga-marga tertentu Pada orang Batak Sibiaqsa juga berbeda dari satu daerah Dengan daerah lainnya Misalnya Sibiaqsa di Tolping Dengan di Simanindo Sibiaqsa di Simanindo Anak-anaklah yang dikorbankan oleh datu Pada praktiknya teman Anak-anak dituruti permintaannya Sebelum ditumpah Ataupun dijadikan Sibiaqsa Sedangkan di Tolping adalah Kesepakatan antara penakluk Dan penantang pertempuran Siapa yang kalah Maka j**a dan rohnya Menjadi hak pemenang Ya seperti halnya Datu Tuan Jonggi di pasir Sibiaqsa di Sibiaqsa di Sibiaqsa